Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat bergabung di Fitria Online Class Kali ini kita akan belajar Untuk bisa bikin 3 macam ya Yang pertama kita akan belajar bikin logo Kemudian stiker dan kartu nama Ini untuk UMKM Jadi ini adalah hal yang Paling dasar atau minimal yang Sudah dipersiapkan oleh Anda atau Anda para UMKM Yang pertama adalah logo Nah disini nanti saya ajarkan Dua cara atau Kita bisa menggunakan Dua aplikasi dimana setiap aplikasi Punya kelebihan dan kekurangan Nah untuk yang cara pertama Ini ada postingan saya Ini sudah lama ya dari 2020 Ini 13 Juni Atau tahun kemarin Yaitu ini cara bikin logo Watermark Dengan aplikasi PitsArt Nah ini sudah saya upload Nanti saya kasih linknya Di group ya Nah disini sudah lengkap Logonya itu Watermark itu dalam arti gini Jadi backgroundnya itu kosong atau tembus Jadi nanti kalau misalkan ditempel Di semua postingan foto Anda Itu yang terlihat hanya Logonya saja Jadi background warna putih-putihnya itu Yang bagian belakang itu Tidak terlihat Jadi kelihatan cakep nanti Oke Kelebihan kalau pakai Watermark Eh kalau pakai Watermark sorry Kalau pakai Aplikasi PitsArt Dia nanti kita bisa Simpan file-nya itu Dalam bentuk PNG Atau istilahnya Backgroundnya itu sudah kosong Kelebihannya disitu Kelemahannya Untuk pilihan Gambar-gambarnya Atau stikernya Kemudian fontnya Itu terbatas Gitu Itu saja kelemahannya Berbeda kalau pakai Canva Kalau Canva Kelemahannya satu Dia Tidak bisa menyimpan Dengan format PNG Kalau itu gratis Gitu Dia bisa menyimpan Format PNG Itu kalau kita berbayar Kelemahannya disitu Tapi nanti Bisa diakalin Kita bisa hapus backgroundnya Pakai aplikasi Eraser Gitu Kelebihannya Kalau pakai aplikasi Canva Nanti pilihan Stikernya Gambarnya Bentuk font Dan sebagainya Itu banyak Gitu Nah nanti Anda bisa pilih Salah satu Mau pakai yang mana Mau pakai aplikasi PitsArt Atau pakai Canva Nah Ini adalah Tutorial yang pakai PitsArt Nanti saya share ya Linknya di grup Nanti bisa di cek Sekarang saya akan Langsung tunjukkan Kalau pakai aplikasi Canva Begitu Sementara saya koneksikan dulu Handphone saya dengan Laptop Oke Ada beberapa Saran Gitu ya Dari kelas sona sebelumnya Minta tampilan layarnya itu Full screen Gitu ya Sebenarnya ini sudah full screen Sudah full screen Gitu Saya bisa sih Bikin tutorial yang Langsung Menangkap layar Yang ada di handphone saya Gitu Tanpa harus Perantara laptop ya Atau PC Seperti ini Cuma kalau Tangkapan Tangkapan layar langsung Dari handphone saya Kelemahannya satu Tidak bisa menampilkan Kursor Kursor itu ini loh Yang panah gerak-gerak ini Nah Kalau tidak bisa menampilkan ini Nanti kalau misalkan saya menjelaskan Nanti klik yang ini Klik yang ini Yang ini Nah nanti Anda bingung yang mana Gitu kan Kalau pakai handphone saja Itu kan tidak ada kursornya Jadi misalkan saya nunjuk Klik yang ini loh Gitu Tidak ada kursornya Jadi Anda akan bingung yang mana sih Yang mau di klik Gitu ya Nah Maka Solusinya Saya kalau ngajar ya Gini Diproyeksikan ke laptop dahulu Agar nanti ada Tombol kursornya ini Yang gerak-gerak ini Gitu Jadi ini tampilannya Sudah fullscreen Gitu ya Karena memang Aplikasi Kanva Atau tampilan Apa namanya Layar hp Kalau di laptop Kan Vertikal seperti ini ya Memanjang ya Jadi ya Kalau di fullscreen Ya memang cuma segini Gitu loh Mau dibesarkan gimana lagi Siapapun yang bikin tutorial Ya tetap seperti ini Tampilannya Begitu ya Jadi kalau misalkan Anda nonton Ini kalau misalkan Di upload di channel youtube Seperti sekarang ya Anda tinggal di fullscreen Kan sendiri aja Ininya Tampilan di handphone anda Begitu ya Itu saja solusinya Oke Saya langsung Silahkan dibuka Playstore nya ya Nah silahkan diketik Kanva Buat anda Pengguna baru Yang belum pernah Pakai kanva Sama sekali Nah silahkan Kanva nya ini Di install Atau di download Nah punya saya Ini ada update nya Saya update dahulu Jadi ini adalah Cara yang Paling mudah Untuk anda Pemula Yang belum punya logo Sama sekali Ini salah satu Solusinya Anda bisa bikin logo Yang mudah Hanya pakai handphone Gitu ya Oke Kita tunggu sebentar Oke Ini sudah selesai Kalau sudah Saya klik buka Untuk bikin logo Sebenarnya disini Sudah disediakan ya Templatenya ya Coba saya ketik Nah Ini ada logo Ada logo Tiprography Ada lencana Logo komputer Nah banyak sekali Disini pilihnya Saya pencet dulu Yang logo saja ini Nah Sebenarnya disini Sudah disediakan Template Atau Setelahnya Kayak contoh-contoh Yang instant gitu ya Anda tinggal Ganti namanya Atau tinggal Ganti gambarnya Anda bisa pakai ini Nah Ini kalau saya scroll Ke atas Sangat banyak sekali Anda bisa Pilih-pilih Yang ada disini Sebagai referensi Atau Anda Mau bikin sendiri Juga bisa Ya Kalau mau bikin sendiri Nah bisa pilih Yang ini Kosong Kita pilih Kertasnya Apa Kertasnya dahulu Nah Seperti ini ya Kalau logo Memang diusahakan Ukurannya Satu banding satu Atau persegi Gitu ya Kenapa Karena nanti Saat ditempel Itu enak gitu Ukurannya Bisa pas Presisi Kecuali Kalau misalkan Anda Nama brandnya Atau nama merknya Itu cukup panjang Nah Anda bisa pilih Ukuran Kertas yang Memanjang Atau horizontal Gitu Tapi kita coba dulu Yang persegi Ya Gitu Tapi saya Nyontokkan yang Pesergi saja Yang paling mudah Oke Ini Banyak sekali Templatenya ya Ada Mulai Lugo acara Lugo animasi Lugo game Nah Anda bisa Pilih salah satu Template disini Kali ini Saya mengajarin Kita bikin sendiri saja Lugo yang Paling mudah ya Kita pilih elemennya Dahulu Nah elemen itu Setelahnya Misalkan kalau kita Mau masukkan Ininya dahulu Gambarnya Jadi logo itu kan Bisa berupa Misalkan Ada gambar Gambar ini Mewakili Brand Anda itu Brand apa sih Produksi apa Contoh gambarnya Seperti itu Kemudian kita bisa Memasukkan unsur Text Text itu Misalkan Namanya Nama brand Anda Atau Kita bisa pilih Mau gambar saja Atau mau text saja Begitu Oke Saya mau kasih contoh Misalkan Apa ya Logonya Dimsem Misalkan Ada gak ya Disini gambar Dimsem Oke Oh ada ternyata Nah Seperti ini Anda bisa pilih Salah satu gambar Yang ada disini Tapi pilihnya Yang ini ya Yang free Atau yang gratis Kalau ada tulisan Pro ini ya Berarti Berbayar ya Kalau berbayar Kita harus bayar Kita cari yang gratisan saja Oke Ini ada gratis Ini ada dua Ini Oh ini pro Ini yang free Saya coba yang free Yang ini Nah Seperti ini Kalau misalkan Anda tidak suka Gambarnya Anda bisa tinggal hapus saja Klik yang ini Nah Saya mulai lagi Saya pencek yang Kiri bawah Nah ini ada Rekomendasi ajaib Rekomendasi ajaib ini Maksudnya Gambar yang serupa Dengan gambar Yang sudah saya klik sebelumnya Nah Yang serupa dengan gambar Yang ini ya Yang tadi kan Saya klik gambar yang ini Saya klik saja Yang ini Lihat semua Nah disini Minyai sekali Macam-macam Bentuk dimsam Wah ini saya bingung nih Harus pilih yang mana nih Gambarnya cakep-cakep ini Kayaknya Bagus ini deh Ini ya Atau yang bawah ya Wah saya bingung ini Mau yang mana nih Ini aja deh Saya pilih yang ini ya Oke Kalau sudah Saya perbesar Karena saya mau kasih Gambar sama teks saja Nah Misalkan seperti ini Kemudian nanti Di bawahnya sini Saya mau kasih teks Caranya Ini klik plus Yang kiri bawah ini Kemudian klik yang teks Ini Oke Saya pilih yang Boleh tambahkan judul yang atas ini Atau yang tengah Gitu Saya mau yang tengah ini aja Tambahkan subjudul Oke Saya geser dulu ke bawah Biar kelihatan Kemudian klik sunting Misalkan Saya kasih nama Hutaki Dinsam Nah Seperti ini Oke Tekstnya sudah selesai Kemudian Saya klik lagi Saya mau ganti Bentuk hurufnya ya Tinggal saya geser ke kiri Nah ini Ada font Yang font ini Kita bisa mengganti Model hurufnya Misalkan yang ini Nah Seperti ini Yang agak resmi Atau yang agak Ada gaya-gayanya Oke Saya pilih yang ini saja Fontnya Nanti Anda bebas ya Ini Anda scroll saja Ke bawah Banyak sekali Macam-macam fontnya Gitu Oke Kalau sudah Saya mau ganti Ukuran font Yang ini ya Mau sebesar apa sih Fontnya Nanti gak geser-geser aja Gitu Misalkan Saya mau Ukuran Ukurannya itu Sama besar Kayak Ukuran ininya ya Gambarnya Oke Misalkan segini Kemudian ini agak Saya geserkan ke bawah Nah Seperti ini Misalkan mau ganti Warna fontnya Juga bisa Saya klik dulu Textnya Kemudian Saya geser ke kiri Ini ada warna Nah Ini silahkan Diklik Silahkan Digeser saja Ke atas Mau warna apa Disini Baik sekali ya Mau yang Warnanya Senada Bisa Oh Tapi gelap ya Ini Gak apa-apa Ini tinggal Digeser ke atas Kemudian Ada plus Ini tinggal Dipencet Kita bisa Atur warna Ini Gelapnya Mau Segelap apa Gitu Saya mau yang Warna coklat Atau mau Disamakan dengan Warna yang ada Disini Bisa Kita pencet Ini ya Pinsetnya Ini ya Nah Ini kita bisa Geser-geser Warnanya Seperti Warna yang ada Di gambar Itu bisa Oke Saya mau ambil Warna coklatnya Ini Kalau sudah Saya klik Selesai Nah Dia warnanya Ini ya Serasi dengan Warna yang Dari gambar Seperti ini Tapi kayaknya Kurang gelap ya Saya geser Apa Saya ganti dulu Warnanya Saya klik Warna Kemudian Saya klik Yang Plus ini Oke Ini kurang Ke bawah Sedikit Nah Biar Coklatnya Agak gelap Oke Sudah Oke Ini Lugonya Sudah Jadi Tapi Ini Kalau Disimpan Dia Formatnya JPEG Atau Ini ada Backgroundnya gitu Background warna putih Tapi Gak apa-apa Habis ini Saya ajarin Bagaimana Cara menghabus Warna Background Putihnya Ini Kita simpan Dulu Ada Panah Ke bawah Ini Nah Kemudian Kita klik Simpan Oke Ini sudah Tersimpan Di Gallery Saya Cara Mengeceknya Tinggal Anda Buka Saja Folder Yang ada Di Gallery Handphone Anda Oke Nah Ini Sudah Tersimpan Nah Ini putih-putihnya Masih Kelihatan Kemudian Cara Menghapusnya Yaitu Kita Buka Dahulu Playstore Kemudian Ketik Di Pencarian Eraser Oke Nah Anda Bisa Pakai Aplikasi Ini Namanya Eraser Atau Aplikasi Yang Lainnya Yang Penting Fungsinya Untuk Menghapus Background Atau Menghapus Latar Belakang Kalau Sudah Di Download Atau Di Install Kita Buka Kemudian Klik Di Load Of Photo Anda Masukkan Logo Yang Barusan Anda Buat Oke Nah Seperti Ini Kemudian Ini Nggak Usah Diotak Atik Langsung Saja Di Pencet Down Kemudian Kita Pilih Auto Yang Gambar Bintang Ini Kemudian Kita Geser Lingkaran Yang Kecil Ini Kita Geser Ke Arah Background Putih Kalau Kalau Sudah Tinggal Dilepas Nah Dia Hilang Kemudian Masih Ada Sisa Kecil Kecil Ini Yang Di Dalam Huruf Ini Tinggal Kita Bersihkan Juga Saya Geser Dulu Nah Ini Kemudian Yang Huruf D Oke Sudah Jadi Oke Saya Kecilkan Lagi Nah Ini Sudah Bersih Ya Kalau Sudah Bersih Seperti Ini Tinggal Kita Pencet Down Kemudian Kita Pencet Save Yang Kanan Atas Ini Nah Dia Sudah Tersimpan Di Handphone Anda Atau Di Handphone Saya Ini Oke Cara Membedakannya Bagaimana Oke Saya Tempelkan Ya Saya Tempelkan Fotonya Apa Logonya Di Dalam Foto Biasanya Kalau Saya Tempel Tempel Logo Itu Saya Biasanya Pakai Aplikasi Pits Art Saya Kita Ketik Dulu Pits Art Nah Yang Ini Nah Tulisannya Ini Pits Art Anda Bebas Mau pakai Aplikasi Apa Mau pakai Canva Juga Bisa Tapi Itu tadi Kelemahannya Di Canva Itu Dia Tidak Bisa Menyimpan Format Apa Namanya PNG Saya Kebiasaan Kalau Mau Pasang Logo Di Foto Produk Saya Pakai Pits Art Nah Silahkan Ini Di Install Atau Di Download Kalau Sudah Tinggal Buka Biasanya Kalau Pengguna Baru Itu Dimintang To Login Ya Anda Bisa Login Pakai Akun Google Atau Pakai Akun Facebook Bisa Pilih Salah Satu Oke Nanti Tampilan Awal Seperti Ini Kalau Sudah Login Kemudian Kita Klik Saja Ini Tombol Plus Oke Kemudian Saya Cari Dulu Diklik Di Semua Foto Kemudian Saya Pilih Yang Terkini Diklik Anda Cari Foto Produk Anda Yang Mau Ditampil Lugunya Saya Pilih Yang Kamera Saja Saya Cari Dulu Oke Yang Gambarnya Tadi Saya Bikin Logonya Dim Sam Saya Punya Gambar Dim Sam Apa Tidak Oke Gini Saja Dey Anggap Saja Ini Logo Ini Saya Mau Jualan Piring Untuk Dim Sam Saya Ambil Dulu Foto Produk Saya Mau Magrop Bagian Tengah Saja Ini Atau Bagian Piring Caranya Ini Klik Alat Kemudian Potong Saya Mau Ukurannya Langsung Persergi Oke Sorry Aduh Ini Cukup Ganggu Ini Sorry Sementara Saya Keluarkan Dulu Aplikasi Whatsapp Oke Oke Sementara Baik Saya Lanjut Saya Lanjut Saya Mau Krop Pakai Ukuran Persegi Bisa Langsung Dipencet Yang Ini Tinggal Saya Geser Saya Paskan Ukurannya Nah Anggap Saja Ini Saya Lagi Jualan Piring Untuk Makan Dinsam Nah Oke Sudah Pas Ya Sudah Cakep Ya Jadi Posisi Barangnya Pas Di Tengah Sekarang Cara Pasang Logonya Oke Saya Geser Dulu Sebelah Ini Yang Kekiri Sampai Ketemu Tambahkan Foto Saya Akan Kasih Tunjuk Perbedaan Logo Yang Ada Background Putihnya Dengan Logo Yang Backgroundnya Sudah Dihapus Kalau Kita Bikin Yang Pakai Canva Tadi Kalau Tersimpan Di Canva Yang Pertama Yang Ini Ini Saya Klik Dulu Saya Klik Tambahkan Nah Ini Ada Background Putihnya Seperti Ini Kalau Kayak Gini Kurang Cakep Kalau Dimasukkan Ke Foto Atau Ditempel Ke Foto Product Begitu Makanya Tadi Perlu Aplikasi Eraser Untuk Menghapus Background Putihnya Jadi Saya Tidak Pakai Yang Ini Ini Saya Hapus Saya Oke Saya Mau Tambahkan Yang Background Putihnya Atau Yang Watermark Sudah Filingnya Sudah Jadi Watermark Jadi Bisa Kelihatan Logonya Saja Atau Background Putihnya Sudah Iapus Yang Ini Saya Klik Kemudian Saya Klik Tambahkan Nah Seperti Ini Kelihatan Bedanya Nah Misalkan Saya Tempel Di Sini Di Atas Sini Bisa Nah Atau Mau Ditaruh Di Tengah Tengah Juga Bisa Tapi Ini Tepinya Tidak Kelihatan Oke Ini Ada Tepi Seperti Ini Saya Klik Nah Jika Mau Dikasih Garis Tepi Misalkan Sepuluh Kemudian Saya Klik Down Nah Ada Garis Tepinya Jadi Dia Kalau Mau Ditempel Ke Gambar Dengan Apa Ke Foto Dengan Warna Apapun Dia Masih Bisa Terbaca Gitu Jadi Kalau Misalkan Mau Logonya Agak Transparan Gitu Ya Biar Gambarnya Gambar Produknya Terlihat Gitu Ini Opasitas Itu Kayak Ke Ini Ya Mau Terlihat Jelas Atau Yang Agak Transparan Misalkan Opasitas Mau Saya Ganti 50 Nah Dia Agak Samar Samar Gitu Ya Misalkan Seperti Ini Oke Boleh Ditaruh Di Tengah Tapi Kalau Bisa Jangan Terlalu Besar Jadi Foto Produk Utama Anda Bisa Tetap Terlihat Gitu Oke Saya Rasa Ini Cukup Ya Jadi Fungsi Dari Kita Menempelkan Logo Di Foto Produk Kita Yaitu Salah Satunya Agar Foto Kita Tidak Dipakai Orang Lain Untuk Jualan Atau Bahasa Gampang Gampangnya Itu Foto Kita Tidak Dicuri Gitu 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 Oke Kalau Sudah Kita Tinggal Centang Kemudian Kita Simpan Nah Dia Sudah Sebentar Sorry Kalau dulu Bisa Langsung Tersimpan Ya Sekarang Pertama Ada Perubahan Yang Paling Amanin Aja Yang Tombol Arah Panah Ke Kanan Nah Kita Close Dahulu Kemudian Kita Klik Yang Simpan Kemudian Klik Simpan Lagi Oke Kita Close Oke Ini Ada Tulisannya Disimpan Ke Gallery Kita Klik Selesai Oke Promonya Keluar Terus Ya Karena Saya Pakai Yang Gratisan Oke Kalau Sudah Saya Klik Saya Cek Di Gallery Foto Saya Oke Saya Back Dah Hulu Nah Nanti Dia Akan Tersimpan Di Folder Piece Art Atau Nah Yang Ini Foldernya Piece Art Dia Akan Tersimpan Disini Nah Seperti Ini Hasilnya Saya Perbesar Nah Kelihatan Jadi Dia Transparan Karena Tadi Opasitasnya Saya Turunkan Jadi 50 Nah Ini Contohnya Gampang Ya Jadi Saya Harapkan Nanti Semua Foto Produk Anda Yang Belum Punya Logo Bisa Bikin Sendiri Logonya Kemudian Nanti Sebelum Di Posting Ke Aplikasi Atau Ke Sosial Media Yang Anda Gunakan Untuk Promosi Itu Sudah Tertempeng Logonya Di Semua Foto Produk Anda Karena Sekarang Cukup Marak Orang Jualan Atau Open Order Pakai Foto Orang Lain Jadi Untuk Melindungi Foto Kita Atau Produk Kita Tampelin Semua Dengan Logo Oke Jadi Itu Barusan Yang Saya Ajarkan Dengan Menggunakan Canva Nanti Yang Menggunakan Aplikasi Pitchart Saya Share Linknya Tidak perlu Saya Tampilkan Disini Agar Durasinya Tidak Terlalu Panjang Oke Itu Logo Kemudian Yang Selanjutnya Kita Bikin Stiker Stiker Disini Fungsinya Biasanya Kita Tempelkan Di Produk Produk Apa Produknya Misalkan Di box Atau Di paketannya Dan sebagainya Nah Di Canva Ini Disini Sudah Disediakan Stiker Yang Instant Nah Jadi Pilih Ini Cetakan Disini Ada Stiker Lingkaran Nah Disini Banyak Sekali Templatenya Yang Sudah Jadi Anda Bisa Pakai Template Yang Sudah Jadi Ini Tinggal Diganti Saja Textnya Atau Gambarnya Dan Sebagainya Nah Saya Mau Pakai Yang Instant Saja Biar Cepet Misalkan Ini Ini Ada Stiker Sebentar Masih Loading Nah Selamat Hari Libur Ini Mau Saya Ganti Textnya Saya Klik Sunting Terima Misalkan Saya Ganti Terima Kasih Terima Kasih Oke Seperti Ini Tapi Ini Saya Jadikan Dua Baris Nah Seperti Ini Kemudian Kalau Sudah Ini Fontnya Mau Saya Ganti Nah Klik Yang Font Ya Maksudnya Bentuk Hurufnya Mau Saya Rubah Misalkan Seperti Ini Atau Ini Oke Saya Mau Pakai Yang Ini Saja Nanti Anda Bebas Ya Mau Bikin Stickernya Seperti Apa Bebas Misalkan Mau Kasih Sticker Limited Edition Atau Mungkin Stickernya Jangan Lupa Cuci Tangan Dulu Sebelum Makan Kalau Itu Produknya Apa Namanya Kuliner Atau Berdoa Dulu Sebelum Makan Atau Mungkin Dikasih Sticker Apa Ya 100% Handmade Bebas Ya Kalau Sticker Itu Oke Untuk Yang Bagian Bawah Ini Saya Kasih Ini Aja Nama Brand Misalkan Yang Tadi Aja Hutaki Sebentar Huruf Besar Semua Oh Tidak Kelihatan Ya Hutaki Dim Sam Nah Misalnya Seperti Ini Kalau Sudah Ini Tinggal Saya Simpan Cara Simpannya Oke Oh Ya Saya Mau Kasih Tunjuk Kalau Mau Ganti Background Ini Ada Background Ya Nah Cara Ganti Warnanya Ini Oh Ini Background Yang Ini Yang Warna Putih Yang Warna Putih Ini Kalau Misalkan Mau Diganti Bisa Misalkan Hijau Nah Seperti Ini Tidak Begitu Kelihatan Ya Nah Ini Bisa Diganti Background Bebas Warna Apa Saya Kembalikan Lagi Oke Nah Warna Putih Saja Kalau Mau Ganti Background Sebentar Ini Harus Saya Kecilkan Dahulu Nah Background Yang Ini Nah Karena Ketutupan Misalkan Warnanya Hijau Agak Mudah Seperti Itu Nah Ini Tinggal Diganti Ganti Saja Begitu Nanti Yang Yang Lingkaran Putih Ini Tinggal Dikembalikan Nah Gitu Ya Caranya Kalau Ganti Warna Kalau Mau Nambahkan Gambar Sama Caranya Sebelah Kiri Ini Tinggal Dipencet Kemudian Disini Klik Yang Elemen Misalkan Anda Mau Tambahkan Gambar Apa Tinggal Anda Ketik Disini Gambar Bunga Gambar Kuliner Coklat Atau Spesifik Gambar Bendanya Itu Apa Silahkan Diketik Disini Nanti Nanti Akan Muncul Misalkan Saya Pilih Bunga Nah Nanti Disini Bunganya Banyak Banyak Anda Tinggal Pilih Saja Tapi Saya Sarankan Yang Gratis Dan Jangan Yang Bergerak Yang Bener Bener Foto Nanti Kalau Anda Pilih Yang Gambar Bergerak Seperti Ini Nanti Jadinya File Video Bukan Foto Gitu Oke Itu Cara Menambah Nambahkannya Nah Oke Jadi Kalau Anda Tidak Mau Ribet Yang Mau Cepet Ya Pakai Saja Yang Template Gratisan Tadi Tinggal Anda Ganti Saja Text Atau Diganti Gambarnya Atau Warnanya Begitu Kalau Sudah Tinggal Diklik Arapana Kebawah Kemudian Tinggal Disimpan Oke Kalau File Sudah Jadi Seperti Ini Nanti Anda Tinggal Bawa Saja Kepercatakan Gitu Bilang Saya Mau Cetak Ini Stiker Ini File Yang Ini Gitu Ya Oke Untuk Hasilnya Nah Tinggal Dibuka Di Galeri Foto Anda Dia Akan Biasanya Tersimpan Di Folder Ini Ya Apa Namanya Canva Nah Atau Bisa Diklik Saja Yang Apa Semua Gambar Nah Seperti Ini Hasilnya Gitu Oke Yang Terakhir Saya Akan Tambahkan Untuk Materi Ini Ya Kartu Nama Nah Dengan Aplikasi Yang Sama Kita Pakai Canva Jadi Kalau Kita Bisa Menggunakan Aplikasi Canva Kita Bisa Bikin Bikin Berbagai Macam Kebutuhan Gitu Oke Kita Klik Catakan Kita Bisa Pilih Yang Sudah Jadi Saja Ini Ada Kartu Nama Bisnis Nah Templatenya Banyak Banget Disini Anda Bisa Pilih Sesuai Kebutuhan Anda Nah Karena Templatenya Sudah Cantik Cantik Maka Saya Tidak Mengajarkan Yang Manual Kita Bisa Pakai Yang Ada Disini Sebentar Saya Mau Kasih Misalkan Ini Aja Nah Yang Ini Oke Sebentar Masih Loading Oke Nah Sebelah Sini Ini Adalah Gambar Untuk Menaruh Foto Misalkan Saya Mau Ganti Fotonya Maka Ini Ada Dua Ini Dua Dua Macam Ini Kartu Nama Bagian Depan Dan Yang Halaman Dua Ini Adalah Kartu Nama Bagian Belakang Gitu Jadi Kalau Misalkan Nanti Anda Bawa Ke Percatakan Tinggal Dikasih Tunjuk Aja Saya Mau Bagian Depan Gambarnya Ini Yang Bagian Belakang Seperti Ini Oke Saya Kerjakan Dulu Yang Bagian Depan Saya Mau Ganti Fotonya Ganti Kemudian Klik Unggah Media Sebentar Saya Harus Cari Dulu Saya Klik Gambar Kemudian Saya Pilih Kamera Anda Cari Dulu Foto Foto Produk Anda Itu Di Folder Apa Saya Punya Tidak Foto Gambar Dim Sam Saya Mau Cari Gambar Dim Sam Saya Harus Cari Dulu Ini Sebentar Saya Carikan Dulu Seingat Saya Masih Simpan Tapi Di Bagian Paling Belakang Seingat Saya Dim Sam Sepertinya Ada Oke Ini Saya Punya Ini Ini Masih Proses Upload Ya Oke Sudah Kemudian Saya Centang Nah Ini Sudah Masuk Saya Klik Dua Kali Saya Mau Ini Sudah Nggak Bisa Dikecilkan Ya Saya Mau Geser Oke Ini Sudah Mentok Sepertinya Sudah Pas Oke Nah Seperti Ini Ini Saya Hanya Kasih Contoh Ya Kalau Gambarnya Kurang Cakep Mohon Maaf Saya Hanya Kasih Contoh Oke Disini Ada Text Tinggal Saya Sunting Misalkan Nama Brand Contoh Ya Seperti Ini Nah Kemudian Yang Bagian Bawah Ini Yang Kecil Ini Ini Adalah Ini Ya Moto Misalkan Motonya Apa Apa Ya Lezat Nah Dan Sehat Nah Misalkan Ini Ini Adalah Motonya Nanti Bebas Ya Kasih Moto Sesuai Dengan Ini Brand Anda Bagian Bagian Depan Sudah Selesai Kemudian Untuk Bagian Belakang Sama Ini Saya Ganti Dulu Gambarnya Kita Klik Ganti Saya Pakai Gambar Yang Tadi Nah Ini Sedikit Memperlihatkan Misalkan Mau Digeset Tidak Bisa Nah Seperti Ini Misalkan Nah Sudah Baru Kita Masukkan Ininya Nama Biasanya Nama Nama Pemilik Misalkan Siapa Yang Pemilik Eko Saya Lupa Namanya Misalkan Ini Contoh Misalkan Namanya Eko Wahyudi Kalau Anda Punya Titel Bisa Dikasih Titel Misalkan Titelnya ST Nah Ini Saya Contoh Aja Ya Terus Kemudian Ini Ada Tulisan Yang Kecil Ini Saya Kasih Founder Ya Founder Kulteki Dinsam Nah Kemudian Untuk Bagian Bawahnya Nah Ini Anda Bisa Memasukkan Misalkan Alamat Atau Outletnya Dimana Misalkan Jalan Apa ya Saya lupa Nama Jalannya Ini Saya Ini Asal Aja Misalkan Jalan Ahmad Ya Contoh 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 Nomor Misalkan Nomor Satu Jombang Jatim Nah Bisa Dikasih Kode Post Juga Seperti Ini Kemudian Habis Alamat Itu Sosial Media Bisa Dimasukkan Ini Sosial Medianya Nanti Saya Kasih Lugo Saya Kasih Ini Aja Whatsapp Oh Ya Whatsapp Juga Bisa Kasih Lugo Oh Sorry Ilang Semua Sebentar Oke Ini Cukup Alamat Kemudian Ini Saya Mau Di Rata Ini Yang Bagian Ini Harus Di Rata Ini Rata Tengah Saya Pilih Format Nah Kalau Mau Dikasih Rata Tengah Bisa Pilih Yang Ini Nah Dia Akan Ada Di Bagian Tengah Seperti Ini Atau Rata Kanan Atau Rata Kiri Ya Saya Tetap Aja Yang Rata Kiri Saya Mau Nambahkan Sorry Saya Mau Nambahkan Sebentar Maaf Ya Saya 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 Mau Nambahkan Untuk Whatsapp Dan Juga Facebook Nah Bisa Kita Tambahkan Pake Logo Ya Bisa Pilih Yang Ini Klik Plus Bawah Kemudian Kita Cari Logonya Dulu Misalkan Logo Whatsapp Nah Ini Ada logo Ya Saya Klik Yang Ini Tinggal Saya Geser Kesini Kemudian Di Perkecil Di bagian Ini Memang Harus Extra Ini Ya Extra Telaten Karena Kecil Banget Gitu Oke Saya Makasih Dua Saja Whatsapp Dan Facebook Anda Nanti Bisa Menambahkan Instagram Youtube Dan Sebagainya Saya Kasih Dua Saja Whatsapp Dan Facebook Oke Sebentar Nah Saya Pilih Yang Lingkaran Oh Ini Pro Ya Oke Ini Yang Gratis Nah Seperti Ini Saya Kecilkan Dulu Besarnya Saya Samakan Dahulu Oke Sepertinya Ini Sudah Sama Ya Oke Saya Perbesar Ya Nah Sekarang Kita Kasih Text Caranya Plus Ini Kemudian Ada Text Nah Saya Pilih Yang Paling Bawah Ini Yang Ukurannya Kecil Sekali Kemudian Saya Geser Dulu Kesini Kemudian Saya Klik Sunting Nah Ini Tinggal Ditambahkan Nomor Handphone Anda Saya Masukkan Nomor Telepon Saya Saja Ya Karena Ini Hanya Contoh Oke Kalau Sudah Tinggal Kita Paskan Posisinya Nah Kemudian Kita Atur Ukuran Apa Bentuk Fontnya Klik Font Kalau Bisa Pilih Fontnya Itu Yang Ini Ya Yang Terbaca Dengan Jelas Jangan Pakai Font Yang Terlalu Aneh Aneh Nanti Susah Dibaca Jadi Orang Bacanya Juga Tidak Kelihatan Ini Ada Ukuran Font Saya Perbesar Dahulu Ukuran Fontnya Besar Sekali Oke Saya Rasa Bentar Saya Cek Dulu Kalau Sepuluh Sebesar Apa Sepuluh Oke Cukup Besar Ini Kayaknya Lebih Besar Ya Saya Ganti Dulu Ke Delapan Oke Saya Rasa Ini Cukup Ini Delapan Kemudian Saya Ganti Warna Font Biar Serasi Dengan Teks Yang Di Atas Oke Saya Ganti Warna Putih Nah Seperti Ini Sudah Serasi Ya Tinggal Kita Masukkan Nama Facebook Saya Duplikat Saja Kemudian Saya Geser Ke Bawah Nah Seperti Ini Oke Tinggal Saya Klik Sunting Saya Masukkan Nama Facebook Misalkan Nama Facebook Sama Ya Seperti Ini Font 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 Tim Sam Oke Kalau sudah Ini sudah Pas Ya Saya Luruskan Dahulu Nah Seperti Ini Oke Ini sudah Jadi Ini yang Pertama Kemudian Ini yang Kedua Ini yang Bagian Depan Ya Yang Nomor Satu Bagian Depan Yang Belakang Seperti Ini Kalau sudah Kita Tinggal Simpan Ini ya Tombol Panah Ke Bawah Kita Simpan Sebagai Gambar Nah Tinggal Ditunggu Saja Sebentar Oke Sudah Tersimpan Bagian Pertama Bagian Depan Dan Bagian Belakang Tersimpan Dimana Dia Akan Tersimpan Di Galeri Foto Anda Nah Ini ya Oke Saya Miringkan Biar Kelihatan Sangat Jelas ya Ini Untuk Bagian Belakangnya Yang Bagian Depannya Ini Oh Gambarnya Kok Ilang Ini Kok Gak Masuk Ini Gambarnya Ilang Harusnya Di Sini Ada Gambarnya Kalau Hilang Sepertinya Anda Bisa Simpan Ulang Atau Disimpan Lagi Oke Seperti Ini ya Kita Sudah Bikin Tiga Macam Jadi Ini Logonya Logo Yang Sudah Watermark Itu Biasanya Kalau Dibuka Itu Backgroundnya Hitam Seperti Ini Kalau Watermarknya Belum Dihapus Backgroundnya Tetap Putih Kita Sudah Belajar Bikin Logo Belajar Cara Tempel Logonya Nah Ini Sudah Saya Tempel Kelihatan Oke Kemudian Kita Sudah Belajar Bikin Sticker Kemudian Kita Sudah Bikin Belajar Bikin Kartu Nama Yang Sederhana Tapi Tetap Kecil Oke Jadi Tugasnya Nanti Ada Tiga Yang Pertama Anda Bikin Logonya Dulu Logonya Yang Watermark Tugas Tugas Kedua Tugasnya Berarti Ada Empat Ini Atau Langsung Saja Tugas Yang Pertama Itu Anda Bikin Satu Foto Produk Yang Sudah Ditempel Dengan Logo Buru Watermark Nah Seperti Ini Tugas Yang Pertama Jadi Logonya Langsung Saja Tempel Di Foto Yang Sudah Watermark Kemudian Tugas Yang Kedua Anda Bikin Stiker Kemudian Tugas Yang Ketingga Anda Bikin Kartu Nama Bebas Model Bebas Fotonya Bebas Tag Bebas Warnanya Bebas Semuanya Bebas Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Kemudian Nanti Kirim Via Whatsapp Ke Nomor Saya Seperti Biasa Nomor Ini 0821 312 5859 Saya Tunggu Nanti Sampai Hari Minggu Malam Seperti Biasa Nanti Di hari Senin Pagi Eh Bukan Senin Pagi Senin Malam Nanti Di hari Senin Malam Saya Bagikan E-certifikat Dan Juga Pengumuman Hadiah Dari Sponsor Baik Sekian Dari Saya Selamat Mengerjakan Selamat Belajar Dan Semoga Semakin Laris Semanis Jualannya Semoga Ilmunya Bermanfaat Oke Apalagi Yang perlu Saya cek dahulu Yang perlu Saya sampaikan Oke Ini nanti Yang Yang Bikin logo Pakai Pits up Nanti Bisa Ditonton Sendiri Ini Durasinya Sekitar 19 menit Ini Jadi Disini Sang Lengkap Sampai Cara Pasang Ke Fotonya Bagaimana Disini Ada Nanti Linknya Saya Share Di Group Baik Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Sampai Ketemu Lagi Di Kelas Online Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Baratul Baratul